Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Sekarang kita sudah melakukan exercise 10, mari kita coba lihat nomor 3, teman-teman boleh share jawabannya yang sudah mengerjakan. Tadi mister sudah bilang kita we have kata kerja disini was, lalu kita juga punya was added here, berarti ada 2 kata kerja disini, kita cari subject dari was the employee, lalu juga kita cari subject dari was added. Oke, kita tidak ada, tapi kita ada connector what disini, dan kita ingat what ini adalah salah satu non-closed connector yang bisa berfungsi, tidak hanya sebagai connector, tapi juga as a subject at the same time. So, it's the correct one. By the way, kalau masih bingung secara kuantitatifnya, dia berfungsi sebagai subject yang singular atau plural, biasanya mereka akan berfungsi sebagai subject yang singular. Makanya, to be yang ditakai adalah was. Oke, jadi jarang yang adanya ke what were added, gitu ya. Pasti biasanya kalau yang connector-nya sebagai subject, dia akan berfungsi sebagai singular subject. Oke, sehingga nomor 3, correct. Ada 2 clause ya. Albat nomor 4. Oke, kita dapat connector-nya di awal. Oke, jadi boleh dianggap dia sebagai subject juga dari kata kerja once, oke. Whoever wants to take the desert to tour during spring break, spring break signing up at the office. Well, kita tidak bisa menemukan kata kerja yang lain ya, selain once. Desert bukan, tour bukan, during juga bukan, spring juga bukan. Oke, spring ini juga bukan verb ing ya, ini musim. Lalu juga break juga bukan di sini. Lalu juga, apa lagi nih, signing up. Jadi, break ini dari kata ini ya, spring break gitu ya, libur spring. Lalu, signing up di sini berarti verb ing yang tidak menjadi kata kerja berarti present participle ya. Berarti bukan kata kerja juga dan ya, tidak ada kata kerja lain di sini selain once. Namun, di sini kita ada connector yang harusnya kan ada 2 kata kerja, ada 2 clause. Berarti, kalimat ini incorrect karena mungkin kekurangan kata kerja di kata kerja selanjutnya. Oke, kata kerja satunya udah ada di sini, tapi kata kerja belum ada kata kerja. Gitu, atau ya kalau mau ya ganti aja subjectnya, whoever-nya jadi subject yang lain. Tapi bukan connector ya, bukan non-close connector. So, yes, number 4 is incorrect karena missing kata kerja. How about number 5? Ada was enable, atau was di sini kata kerja. Oke, ada juga, mana nih? Had di sini ya. Oke, berarti kita cari subjectnya dari was the motorist. Oke, subject dari had. Apakah he? Mungkin. Namun, lihat, connector yang dipakai untuk menggabungkan 2 clause ini adalah who. Yang dimana kita tahu who ini adalah salah satu non-close connector as a subject. Sehingga membuat he di sini terlalu menambah subject yang sudah ada. Jadi, double subject. Oke, kita tahu who ini adalah non-close connector yang bisa berfungsi sebagai subject at the same time, right? Berarti he di sini tidak berfungsi dengan baik sebagai subject. Subjectnya tetap who. Who had struck his car. Sehingga number 5, incorrect. Double subject. Kelebihan subjectnya. Number 6. Kayaknya kita nggak ada problem ya, kalau 6. Kalau mau lihat langsung dari pendekatan connector juga boleh. Whichever di sini, berarti di sini nya clause, di sini nya clause, right? So, the like kata kerja, subjectnya the folders. Kita tahu sendiri. Whichever di sini, whichever of the candidate seems-nya di kata kerja. So, ya. Mr. candidate-nya sebagai subject. Lihat, ini kan ada object of reposition. Berarti the candidate-nya bukan sebagai subject. Subjectnya tetap which ever. Oke. Say lagi, subjectnya bukan of the candidates, tapi dia object of preposition yang tidak bisa menjadi subject ya. Karena diawali oleh preposisi of. Subjectnya dari seems tetap which ever. Connector whichever. Sebagai connector, tapi sebagai subject at the same time. So, number 6. Correct. Number 7. Teman-teman, suara mister jelas kan ya? Soalnya kalau di indikator audio agak kecil suaranya. Mudah-mudahan sudah cukup kita dengar jelas ya. Please confirm. Apakah suara mister sedang menatap tidak. Number 7. Oke, thank you. Number 7. Kayaknya juga sama ya. Kalau kita mau lihat pakai word di sini sebagai connector. Oh, kita ada juga word di sini juga. Oke, mari kita lihat. Kata kerja yang pertama ada was di sini. Ada was juga di sini kata kerja. Lalu ada kata kerja was di sini juga. Oh, ada 3. Kalau ada 3 klausa berarti harusnya ada 2 connector. Connector ada was di sini. Sebagai subject juga ya. Connector, subject juga. What? Connector, subject juga. Subject dari was? It. Oke. Klausa 2. Klausanya ada 3. Connectornya ada 2. Klausa yang pertamanya subjectnya sudah ada it. Subject dari was kita tahu sendiri. What bisa menjadi subject. Subject dari was yang ketiga juga. Yang kedua juga dari what ini ya. Dari connector what. Dia bisa menjadi subject juga. Sehingga yes. Number 7 is correct. Number 8. You should buy. Kata kerja. Subjectnya tentu you ya. You should buy. Oke. Kita ada connector di sini. Berarti harusnya ada klausa di sini ya. Cari kata kerjanya apa? The cheapest and most durable. Oh, tidak ada kata kerja. Cheepless bukan. And apalagi most durable juga bukan kata kerja. So, number 8 is incorrect karena kehilangan verb di klausa kedua. Oke. Sehingga connector ini tidak berfungsi dengan baik. Number 9. Wait. Number 9. Number 9 ini juga kalau kita lihat connector-nya di awal, berarti dia selain menjadi connector bisa. Karena what ini kan non-close connector ya. Dia bisa menjadi subject juga. Berarti dia sedang di subject. Lalu kata kerjanya was. Bagi connector berarti harus ada klausa selanjutnya dong. Harusnya. Oke. What was written in the letter. Oke. Ini klausa pertama. Anger him. Oke. Ini kata kerja kita tahu yang kata kerja kedua ya. Anger him. Subjectnya dari anger mana mister? Ya, kita tahu sendiri. Ini kan klausa yang dibentuk oleh what, karena dia adalah non-close connector, membuat klausa yang dibentuknya menjadi non-close atau kata benda yang berarti dia bisa menjadi sub-subject. Nah, sub-subject dari apa ya? Sub-subject dari anger. Untuk klausa yang kedua. So, number 9. Keraj. Klausa pertamanya apa mister? What was written in the letter? Klausa keduanya. Anger him beyond belief. Tapi sub-subjectnya adalah klausa what was written in the letter. Gitu. So, number 9. Correct. Awad number 10. You can spend kata kerja. Oke. Model can. Pasti setelahnya adalah kata kerja. Sub-subjectnya you. Oke. Diseparasi oleh satu connector whoever, which is non-close connector also. Oke. Berarti harusnya ada klausa lagi di sini ya. Cari kata kerja. Apakah important kata kerja? Bukan. Tuh juga bukan. You juga bu. Bukan. Sehingga, number 10 menjadi incorrect karena kehilangan atau kekurangan atau terjadi klausa kedua. Oke. So, number 10 is incorrect. Oke, everyone. How many correct answers can you get? Please tell me. Oke, masih ada beberapa ya yang salah-salah. I don't know why. Mungkin hanya lebih ke ketelitian aja mungkin ya. Sisanya. Tapi yang pasti teman-teman harus bisa benar-benar menerapkan ataupun memahami kalau oke. Oke. Ternyata kata-kata seperti who, lalu juga whoever, what, whatever, which, whatever. Ini selain menjadi connector, mereka bisa menjadi subject juga. Oke. So, plus tentu yang dibentuknya itu menjadi noun clause. Klausa kata benda atau klausa noun yang mungkin bisa atau akan tentu bisa menjadi subject diada di awal. Oke. So, that's conclude our discussion about noun clause. Terakhir, sebenarnya kita atau informasi yang teman-teman harus tahu adalah yang namanya tentang skill 11 ini, yaitu adjective clause connector. Oke, lagi. Skill 11 ini adalah membahas yang namanya adjective clause connectors. Well, untuk memudahkan pemahaman adjective clause connector, sebenarnya ini sama seperti noun clause connector, tapi kalau noun clause connoter itu yang dibentuknya menjadi kata benda atau noun, oke. Namun kalau adjective clause connector ini justru membentuk lausannya sebagai adjective. Yang sepertinya kita tahu sendiri semua, kalau adjective ini sifatnya adalah menerangkan kata benda. Modify noun. Oke, kalau kita tahu adjective misalnya kan warna itu adjective ya. Misalnya red, dia pasti melengkapi atau bisa melengkapi kata benda. Kita mau bilang apa? Misalnya kata bendanya book. Berarti buku yang berwarna merah, red book. Misalnya kita bilang kata sifatnya handsome misalnya. Handsome, lalu ditambahin kata benda satu orang atau penutup renon boleh juga. Misalnya handsome boy misalnya. Oke. Oke, kata bendanya noun ataupun kata bendanya boy, lalu juga book direngkapi oleh kata sifat seperti red dan handsome. Nah, pun sama. Bedanya adalah dia atau adjective clause ini berarti kata sifat yang bentuknya adalah klausa. Yang seperti kita tahu sendiri, klausa itu dibentuk oleh subject dan verb. Udah sih, gitu aja. Nah, sisanya adalah apa saja adjective clause connector itu. Nah, gitu. Connector yang membentuk klausannya akan menjadi adjective clause. Oke, kita lihat di contoh salah satunya adalah yang paling sering dipakai adalah that. Oke, the woman is filling the glass that she put on the table. Cari kata kerjanya dulu. It's filling ya, verb ing. Subjectnya the woman. Oke, lalu ada kata kerja put. Subjectnya she. Lalu, kita tentu, kalau ada dua klausa. Klausa satu, klausa dua. Berarti harus ada connector dong. Connectornya adalah that. Oke. Apakah sampai di situ sudah cukup, mister? Yes. Pemahaman seperti sentence structure sudah sampai di situ. Namun, karena kita sekarang belajar tentang adjective clause connector, kita tahu that itu juga salah satu adjective clause connector yang bisa membentuk klausanya menjadi adjective clause. Klausa yang fungsinya menjadi kata sifat atau, bukan kata sifat, berarti menjadi adjective gitu ya. Yang namanya adjective berarti dia modify kata benda. Oke. Dia melengkapi kata benda. Menelengkapi apa dalam konteks ini adalah the glass. Oke. The glass that she put on the table. Oke. On the table. Makanya, penggunaan connector that di sini, biasanya dipertimbangkan karena dia sedang menjelaskan apa. Karena dalam konteks ini ada the glass, jadi saya pakai connecternya that. That ini lebih general. Kalau nanti di bawah ada penjelasannya, biar lebih mudah. Oke. Tapi intinya, pembentukan klausa dari kata that ini memungkinkan kalimatnya ataupun klausanya bisa menjadi adjective clause yang tentunya memodify kata benda sebelumnya. Oke. Biasanya sih kalau dia diputar lagi, misalnya the glass, oke. Lalu dia kasih keterangan kata sifat untuk melengkapi kata the glass-nya. Sorry, adjective clause ataupun adjective that she put on the table. Oke. Ini kan klausa ya, tapi dia sifatnya adalah adjective, melengkapi kata benda. The glass yang dia simpan di atas meja, that she put on the table. Remember namanya klausa ya tentu harus ada subject dan kata kerjanya dong. Subjectnya she, kata kerjanya put. Oke. That she put on the table, contain meals. Kata kerjanya kontes ini, subjeknya mana, mister? Ya, kembali ke sini, subjek yang the glass. Gitu. Jadi biasanya dia kasih keterangan di tengah untuk menerangkan kata bendanya. Tapi yang namanya klausa kan itu harus lengkap dengan subject dan verb. Oke. The glass that she put on the table, contains meals. Oke. Sampai situ dulu mungkin. Yes. Mudahnya untuk adjective clause itu selalu terletak setelah noun ya, kak. Antara telah dan enggaknya sangat depends, sangat tergantung, tapi yang pasti akan masuk ke logik kita ketika dia akan menjelaskan sesuatu. Maksudnya seperti ini, kalau kita pakai adjective yang biasa kita pakai, biasanya kita ada di awal kan, misalnya beautiful girl. Jadi adjective-nya di awal, kata bendanya di akhir. Namun kalau dalam konteks ini, adjective clause, kata bendanya, the glass-nya di awal. the glass. Tapi dia diberi keterangan oleh adjective clause, yaitu that she put on the table. Which is setelahnya kan. Gitu. Kenapa pakai that mister? Ya karena yang dijelasinnya the glass. Kita enggak pakai whom, kita enggak pakai whom, misalnya gitu ya. Kita pakai that. That ini general, bisa ke orang, bisa ke benda gitu ya. Enaknya that itu seperti itu. Nah, sehingga seperti itu. Jadi masalah peletakannya enaknya, karena ada setelah, pasti udah, apa, karena pasti sebelum kata benda, atau setelah kata benda, belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti tugasnya dari adjective adalah, dia menjelaskan kata benda. Mau itu sebelumnya, ataupun setelahnya. Gitu ya. Kalau dalam basic discussion, mister akan bilang, adjective akan ada sebelum kata benda. Tapi karena kita udah masuk ke complex discussion, yang kita tahu sendiri, dalam konteks ini, adjective-nya adalah clause, dia ada di setelah kata bendanya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan udah cukup menjawab pertanyaannya ya, Pak. Oke. Biar untuk memudahkan, kita coba skip dulu ini. Nah, kita lihat, apa aja sih adjective clause connector ini. Nah, adjective clause connector ini terdiri tiga, ada whom, ada which, ada that. Nah, penggunaan whom, which, that ini, difungsikan, ataupun tergantung, tentang apa yang akan dijelaskan. Remember, ini kan adjective clause connector. Oke, berarti, yang namanya adjective, dia akan menjelaskan, kata benda. Nah, kalau kata benda yang diomongin, ataupun yang dijelaskan adalah, people, atau orang, kita akan pakai, whom. Kalau yang lagi dijelaskan, dikasih informasi tambahan ya, maksudnya, adalah things, kita akan pakai which. Kalau kita pakai general, mau itu mungkin people, atau things, kita akan pakai that. Jadi, that ya bisa kedua-duanya. Oke, so, mari kita lihat ke contohnya. I like the book which you recommend. Remember ya, ini kan namanya connector. Tentu fungsinya balik lagi ke prinsip awal. Dia menyambungkan dua klausa. Jadi, tetap harus ada dua klausa, kan? Oke, I like the book which you recommend. Kita cari seperti biasa, kata kerjanya. Ada like, subjectnya I. Ada recommended, subjectnya you. Oke, connector yang dipakai apa ya? Oh, which. Kenapa kita pakai which, mister? Kenapa enggak whom? Karena, which ini kan salah, yang di sini kita akan menggabungkan, anggaplah secara pemaknaan kalimat ini, kita akan menjelaskan, yang namanya the book. Kita tahu sendiri, book ini, adalah things, bukan people. Sehingga, bisa dipastikan connector yang dipakai adalah, which. I like the book which you recommended. Oke, which you recommend. Kalau kita pakai whom, salah mister? Salah. Tapi kalau pakai that, tetap bisa benar. Oke, nah, untuk pengecekannya, biasanya kita diputar-puter. Tapi diputarnya bukan ke awal, tapi setelah kata benda, atau kata yang kita mau jelaskan, akan kita kasih keterangan tambahan oleh, adjective clause itu. The book, which is things ya, kita akan pakai which. The book which, yang kamu rekomendasikan, which you recommended, nah, namanya connector, dia tetap, dia adalah adjective clause connector, berarti yang dibentuknya harus ada klausa selanjutnya, ya. Subject-nya you, kata kerjanya, recommended. Nah, ini adalah adjective clause. Oke, nah, tentu, ini baru satu klausa, satu klausa ya. Nah, berarti klausa selanjutnya, yang subject-nya tentu kita udah tahu adalah the book, oke, kita butuh cari kata kerja yang lain dong, nah, adalah was interesting, atau was dalam konteks ini ya. So, kita ada dua klausa di sini, dibentuknya, ataupun digabungkannya oleh connector, ataupun adjective clause connector, which, kenapa pakai which? Karena yang dijelaskan, oke, oleh kata sifat, atau klausa sifat, dari adjective ini, yaitu adalah the book. Dalam penggunaan soal tofelnya seperti apa, mister? Nih, seperti ini. Ketika ada soal seperti ini, kira-kira kita jawab yang mana? The gift selected for the bride was rather expensive. Kita udah punya dua kata kerja di sini, oke, selected for the bride, oke, subject yang mungkin udah ada di sini, kira-kira mana yang paling tepat? Yang namanya ada kata kerja dua, berarti kita butuh connector, was sama, was udah pasti salah, oke, because mungkin, oke, since juga mungkin. Namun, yang kita butuhkan tidak hanya connector, tapi juga sub, subject. Kira-kira mana yang punya connector ada subjeknya? Itu adalah the gift which we selected for the bride was rather expensive. Kalau mau kasih keterangan tambahan, ya mungkin bisa aja. Kenapa pakai which? karena which ini salah satu adjective clause connector. The gift adalah things, makanya yang dipakainya adalah which. Tetapi, kalau kita kebetulan option yang gak ada, gak ada yang lain-lain, karena kita tahu yang dibutuhkan adalah connector dan kata kerja, sorry, connector dan subject, yaudah, dia aja. namun kita sekarang udah tahu which ini adalah adjective clause connector. Dia membentuk klausa, ataupun adjective clause itu. The gift which we selected berarti which we selected ini melengkapi yang namanya the gift. the gift yang kita pilih untuk the bride, lalu apa, was rather expensive. Was ini, subjeknya mana? Ya, the gift ini. gitu. Gitu. Oke. It's getting complicated, I know. More complicated, I know. Tapi biasanya, kalau teman-teman yang kemarin nanyain tentang reduce, reduce clause, nah, yang biasanya di-reduce itu adalah adjective clause connector seperti ini. Tapi khususnya yang menjadi subjek. Tapi anyway, kita coba latihan dulu ya, untuk melancarkannya. Yuk. Number one, katanya dia betul. Seperti biasa, prinsipnya kita cari is sebagai kata kerja, subjeknya it. Ada kata kerja lainnya itu adalah, have been instructed, subjeknya you. Oke, kita cari connector, karena udah ada dua clause, kita pakai connector, that. Apakah connector that-nya sudah betul? Kita lihat. that ini salah satu adjective clause connector, Berarti dia, apa, menjelaskan sesuatu yang dibahas sebelumnya. It is important to fill out the form in the way. Nah, that ini kira-kira ngejelasin apa? To fill out the form. Oke. In the way, the way ini, berarti kan things. Sehingga kita pakai that. Anggaplah kita nggak tahu, mungkin the way itu orang juga, ya nggak tahu. Bisa aja pakai whom. Tapi that ini kan general, udah pasti betul. Sehingga jawabannya adalah, correct. Oke. nomor two, menjadi inkarai kenapa, which I have been driving for years, for sale at, ini kan namanya, adjective plus connector. Ini udah menjadi clause ya. Kata kerjanya, have been driving, subjectnya I. Namanya connector, harus ada kata clause selanjutnya dong. Nah, the car ini subjectnya, yang dijelaskan oleh which ya, betul, sampai situ sudah betul. Namun, kita tidak ada kata kerja lain di sini, untuk clause utamanya, kalau usaha kata kerja utamanya, for sale at a really good price, oke, tidak ada kata kerja di sini. Sehingga, nomor dua menjadi, incorrect. Seperti itu teman-teman, silakan dikerjakan. Nomor tiga dulu deh, satu-satu. What do you think? Nomor tiga, correct or incorrect? got it. Oke, menarik. Katanya nomor tiga, correct. Well, hampir correct. Hampir correct. Namun, kita lihat, connector ini kan, whom objective plus connector, dia harus menjelaskan sesuatu. Betul? Yang dijelaskan apa? Ini bisa langsung ke penggunaan connector-nya ya, kalau prinsip seperti biasanya, boleh dicek seperti biasa ya. Finish kata kerja, subjectnya I, suggested, kata kerja, oke, subjectnya the professor, oke, lalu connector-nya whom, oke, sampai situ oke, tapi whom ini kan connector yang, adjective plus connector yang menjelaskan, siapa? Menjelaskan, orang, atau people, oke, kan whom the professor ininya menjadi, adjective plus connector ya, atau adjective plus, dia menjelaskan apa nih, whom the professor suggested for my book, for my book report ini, the novel, the novel ini people, atau things, that's the question, things, right? Well, kalau the novel ini things, berarti penggunaan whom menjadi, incorrect, kira-kira apa connector yang tepat, untuk menjelaskan the novel, yes, connector apa, yang tepat, untuk menggantikan the novel, which, that's good, sehingga, nomor tiga, incorrect, yaitu salahnya adalah, penggunaan connector, yang kurang tepat, bukan whom, tapi which, itu yang tepat, misalnya kalau pakai that, betul nggak? bisa pakai that, that itu enak aja, bisa ke orang, bisa ke things, gitu, tapi tentunya dalam soal structure, mereka akan jelas, nggak akan ada soal-soal yang, apa ya, mirip-mirip seperti itu. Yes, number four, Adidas lebih teliti lagi ya, sekarang kalau udah nemuin kata-kata whom, which, sama that itu, kita harus lihat, jangan-jangan ini adalah, adjective plus connector, kalau that mungkin bisa nyambung-nyambung ke, kenektor-kenektor yang lain ya, tapi kalau, dan which juga mungkin, tapi kalau udah ada whom, harusnya ini lebih teliti lagi, kalau whom ini udah jelas-jelas, adjective plus connector, dia nggak ada di connector yang lain, berarti dia pasti ngejelasin sesuatu sebelumnya, gitu, number four, kira-kira apa? Nah, kalau nombor-nombor, betul, kenapa? Karena dia pakai that, ininya the plan, gitu ya, sisanya boleh di cek seperti, oke, that he was scheduled, oke, to take to Hawaii, ini dia menjadi adjective plus connector, right, ininya udah ada kata kerja, was scheduled, subjeknya that, connecternya, sorry, subjeknya he, connecternya that, oke, that ini, harus menjelaskan sesuatu dong, karena dia, ada di posisi adjective plus, oke, di sini menjelaskan the, the plan, plan ini things, boleh pakai that, boleh pakai which, dia dipakai that, berarti udah tetap-betul, the plan butuh kata kerja dong, kata kerjanya siapa? was delayed, ini kata kerja utamanya ya, jadi kalau kita bedah, sebenarnya kata kerja utamanya hanya ini teman-teman, the plan was delayed, oke, pesawatnya di tune, tunda, nah, namanya, adjective, yang tugasnya melengkapi sesuatu, menambahkan informasi, oke, saya mau ngasih informasi tambahan tentang, the plan-nya, oke, pesawatnya, berarti kan saya tambahin klausa dong, adjective dong, kata sifat dong, di situ, misalnya kalau kata sifatnya yang mudah, boleh aja yang di awal, misalnya, the red plan, misalnya boleh, tapi saya ingin kasih keterangannya, klausa yang lebih informasinya, lebih kaya gitu ya, oke, pakai klausa aja deh, namanya adjective plus, tapi yang namanya adjective plus, berarti kan harus ada connecternya, connecternya apa, saya pakai that, karena yang saya jelaskan adalah the, the plan, pakai which juga boleh, tapi kalau pakai whom, udah pasti salah, connecternya ya, kasih informasi yang tepat, kasih informasinya yang, sesuai struktur juga tepat, subjeknya, he, kata kerjanya was, schedule to, take to Hawaii, ini adalah informasi tambahan, adjective plus, yang menambah informasi, terhadap si the, the plan, kalau pembedahan kalimatnya, seperti itu, tapi kalau dalam konteks, melihat sentence structure ini, kayak gitu aja, hati-hati ketika ada that, which, sama whom, dia harus melihat, dia harus menjelaskan sesuatu, nah, karena itu menentukan, penggunaan that, whom, atau which, gitu, number four, of course correct, how about number five, incorrect, why, saya pengen denger dong, kira-kira number five, kenapa incorrect, which we watch on cable last night, ini adjective plus ya, oke, berarti which ini menjelaskan siapa, the movie, subject in the movie, berarti kita cari kata kerjanya, siapa, kata kerjanya, was, but, kita ada it di sini, yang membuat, it ini menjadi ekstra, subject, thank you, jawaban-jawabannya teman-teman, well done, berarti teman-teman udah bisa tahu, oke, the movie-nya adalah, kata utamanya, adalah, the movie, was really, frightening, tapi di sini, if-nya tidak diperlukan, oke, which we watch on cable last night, tetap kata kerjanya watch, sebetulnya we connecternya, which, which ini kita tahu, adjective plus connector, dia menjelaskan suatu, atau benda dalam konteks ini, berarti the movie, kalau kita pakai whom, ya salah, oke, berarti number five, incorrect karena ekstra subject, number six, number six sama seven, sih harusnya cepat ya, gampang, good, correct ya, kalau mau langsung ke connector-nya juga boleh, tapi kalau mau ini juga boleh, subject, I, kata kerja, recommended, subject, you, connector-nya whom, kita tahu sendiri, whom, ini harus menjelaskan, oh, orang, orangnya siapa, the doctor, okay, the doctor whom you recommended, all right, good, number seven, juga correct, that's good, okay, with which he created me, okay, good, enthousiasme, okay, which he created me, which he created me, oh, sampai greeted me ya, berarti, good, nah, sampai sini, berarti, apa-apa namanya, di enthousiasme, di sini, right, good, correct ya, number seven berarti, betul, wish-nya kenapa ya, wish-nya karena di enthousiasme, ini things, gitu, good, teman-teman jangan lupa ya, tetap, kata kerjanya juga, setidaknya harus coordinated, okay, grade-nya, web dua, media juga, web dua, masih dalam satu yang, apa dalam satu, tensis yang sama, bukan tensis ya, tapi penggunaan kata kerjanya sama, karena ada juga yang tensisnya pakai wheel, tapi di sininya tetap pakai web satu, kan kalau wheel, gitu, number eight, story, ini ada connector that you told me, about, okay, ini ada klausa sebenarnya, the story-nya, siapa nih, kurang apa nih, kurang kata kerja di sini ya, kurang lengkap, ya berarti in, in kere, hanya ada satu klausa di sini, padahal ada connector, yaudah, salah, number nine, the man with whom we're having the discussion, did not seem, okay, number nine ini menarik nih, haha, there you go, kena, okay, all right, kita ada demand, with three, demand, okay, ada whom di sini, berarti dia connector, adjective plus connector, dia akan buat satu klausa, atau adjective plus, kata kerjanya we're having, subjeknya, apakah whom? know whom ini, ataupun dalam konteks ini, dia tidak bisa menjadi subjek, yang bisa adalah who, tapi kita akan bahas di skill 12 ya, tapi whom tidak bisa menjadi subjek, okay, demand, kata kerjanya, did not seem friendly, okay, kata kerja utamanya sudah ada, namun, di klausa, yang dibentuk adjective plus whom ini, tidak mempunyai subjek, sehingga number nine is in, correct, yep, number nine salah ya teman-teman, kenapa? ya karena whom-nya tidak bisa menjadi subjek, we're having kan kata kerja, subjeknya mana? nggak bisa, whom ini nggak bisa menjadi subjek, yang bisa itu who, tapi nanti kita bahas, di skill 12, terakhir, number 10, number nine jelas ya, kenapa salah, number 10, number 10 sih jelas banget ini, betul ya, tapi kita lihat dulu, teman-teman jawabannya nomor 10 apa? jangan-jangan ada yang incorrect, yes, correct, 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 semuanya hampir, betul ya, yes, that connector, ini kata kerja med, oh, ini us, we, lalu juga ada, M verb, subjeknya I, okay, that yang ngejelasin, the plans, okay, so sudah betul, kalau dia jadi whom, baru salah, kalau jadi whom, baru salah, okay, karena ini the plans, pakai that, yang bisa ke dua-duanya ya, pasti betul, so number 10 is correct, taking, I'm not really sure about taking part, ini-nya udah gak bisa, kita gak usah bahas lagi ya, kenapa ini gak jadi kata kerja, teman-teman sudah ngerti, okay, so how many correct answer, can you get for exercise 11, is that prediksi 6, 7, 5, okay, well done, good, okay, intinya di skill 11 ini, teman-teman harus, fokus ke which, that, sama whom, okay, yang membentuk clausenya menjadi adjective clause, adjective clause, dia akan melengkapi kata benda, nah, kata benda itulah, yang harus kita cari, okay, kalau kata bendanya things, kita pakai which, kalau kata bendanya orang, atau people, kita pakai whom, kalau ada that, berarti general, bisa ke people, atau ke things, but remember, ketiga hal itu, tidak bisa, khususnya whom, tidak bisa menjadi subject, okay, that's okay, ya, rata-rata masih di bawah 7 ya, seperti yang bisa sampaikan, skill 10 ke atas, sudah masuk ke, pembahasan yang lebih kompleks lagi, namun khususnya, untuk adjective clause, karena terakhir ini, justru, adalah adjective clause, ataupun pembahasan yang, sebenarnya kalau sudah ngerti ini, reduce clause, menjadi sesuatu yang tidak, reduce clause menjadi sesuatu yang tidak harus ditakutkan, gitu ya, karena, dari sinilah, reduce clause dihilangkan, ataupun terjadi, gitu ya, yang reduce clause, malah ini bisa disampaikan, bisa disampaikan, bisa, insya Allah, mari kita coba, mari kita bahas dulu skill 12, karena ini adalah skill terakhir, oke, setelah ini mungkin bisa, kita bahas tentang reduce clause, bahkan ini, adalah reduce clause ya, yang bisa kita bahas langsung, tapi nanti deh, misalnya ada penjelasan yang lebih mudah, untuk reduce clause ya, tapi nggak pakai di modul ini, alright, so skill 12, sama, adjective plus connector, namun, sama juga seperti noun plus connector, ada juga, yang bisa menjadi subject, at the same time, berarti connector-connector tersebut, bisa menjadi subject, oke, teman-teman jangan bingung, ketika misalnya ada kata-kata that, yang mister, kok tadi sebelumnya di that, dia butuh subject, di sini that-nya nggak jadi subject, I couldn't explain detail about this, because, later on, if you see the sentences, somehow you can see that, oke, that ini bisa menjadi subject di sini, oke, karena yang membuat soal juga, dia akan membuat, sedemikian rupa, sehingga, emang itu, udah dibentuk seperti itu, contohnya seperti ini deh, the woman is filling the glass, that is on the table, oke, kita cari kata-kata-kata nya, this filling, subject, subjectnya the woman, lalu ada kata kerja, is, oke, lalu connector-nya dia pakai that, kita tahu that ini adalah connector, dia bisa menjadi noun, bisa juga menjadi adjective, tapi kalau kita lihat di sini, dia menjadi adjective, karena menjelaskan yang, the glass di sini, ada kata benda yang dia jelaskan, the woman is filling the glass, nah saya ingin jelasin lagi, the glass itu yang mana, the glass that is on the table, nah, mister, is-nya kenapa nggak jadi subject, oh, sorry, is-nya kok nggak ada subjectnya, kita sekarang tahu, that ini, dia bisa menjadi subject, at the same time, sehingga kalimat ini menjadi betul, mister, jangan-jangan, bisa aja kan, that ini punya subject, silahkan aja masukin subjectnya, jadi masuk nggak kalimatnya, tidak, karena emang dia udah bentuk kalimatnya seperti itu, gitu, secara natural, jadi tidak ada tips misalnya, di momen ini dia akan menjadi ini, di momen ini dia akan menjadi ini, agak sulit untuk menjelaskan hal itu, karena sangat-sangat, sangat kontekstual, tapi somehow, yang penting adalah teman-teman bisa tahu, kalau that ini, oke, sebagai adjective clause, dia bisa menjadi subject juga, oke, that's the whole point, nah, namanya adjective clause, berarti dia bisa diputar-puter, secara dari tengah, untuk menjelaskan, kata bendanya, the glass, that is on the table, which is the glass, that is on the table, nah ini sama sih, seperti biasa, kata kerjanya is, subjectnya, that connector, yang menjadi subject at the same time, aduh, bahasanya bagus banget, salah satu teman kita bilang, intuisi bahasa sangat diandalkan, yes, di momen level-level seperti ini, yang bisa bersampaikan, kemampuan dan sensitivitas teman-teman, dalam melihat kalimat, logik teman-teman, memahami kalimat ini, make sense atau enggak, bisa digunakan, but again, kalau teman-teman enggak tahu, informasi tentang yang namanya, adjective clause connector, non-clause connector, kan tetap sama-sama juga, intuisinya tidak akan bisa bekerja, bahkan, intuisinya akan leads to the wrong way, ya enggak, kadang-kadang kita, oke ini enggak enak nih, jawabannya enggak enaknya yang ini, tapi kalau kita tidak tahu, strategi yang sudah kita, belajar sampai skill 12 ini, ya itu bakalan leads you to the wrong way, to the wrong answer, right, jadi yes, untung kita belajar sesuai, yang sudah kita proyeksikan, sehingga teman-teman bisa, menggunakan, into-insinya, ataupun sensitivitas dalam membaca kalimatnya, dengan tepat, gitu, oke, intinya, informasinya adalah, that, yang menjadi adjective clause connector itu, ternyata bisa menjadi subjek juga, jika kalian lihat, oh, ini kok enggak ada subjeknya, oh iya, that kan bisa menjadi subjek juga, gitu, oke, kenapa that? ya karena ada gelas, gitu, kalau pakai whom, baru salah, nah, namun, kita lewat dulu yang ini, nah, jika kita ngomongin adjective clause connector, yang bisa menjadi subjek, kita hilangkan whom-nya, dan ganti menjadi who, untuk menjelaskan, people, yang which-nya sama, yang that-nya sama, oke, jadi perbedaannya adalah di who, dan whom, kalau whom, enggak bisa menjadi subjek, kalau who, dia bisa menjadi subjek, oke, nah, ini baru bisa diidentifikasi, nah, kalau ini kan bisa ya jelas, kalau ada misalnya who, yaudah, enggak mungkin ada subjek di sini, paham? gitu, karena who ini bisa menjadi subjek, analisis kalimatnya ya sama, kayak biasa, kata kerjanya need, subjeknya she, kata kerjanya types, oke, oh, tidak ada subjek, tapi connecternya who, berarti subjeknya juga who, right, berarti kalau klausanya, she needs a secretary, klausan keduanya, who types, who ini adalah adjective clause connector, berarti, dia membentuk adjective clause yang menjelaskan, kata benda, kata bendanya siapa? a secretary, secretary apa? people, makanya dia pakai who, gitu, dibalik, bisa untuk menjelaskannya, misalnya ada di tengah kalimatnya, in the middle of the sentences, sorry, in the middle of the clauses, secretary, which is orang ya, berarti dia pakai who di sini, who ini bisa menjadi subjek, langsung kata kerja types, who types, yang menulis sangat cepat, yang mengetik sangat cepat, is invaluable, oke, kata kerja utamanya kan ini, secretary is invaluable, oke, so yes, that's how you identify the sentence, oke, so, dalam konteks songal novel, mungkin contohnya bisa akan seperti ini, tapi kayaknya, cepat aja deh yuk, kira-kira number yang ketat di ini, jawabannya apa? kita ada is, kita ada has, berarti ada, dua clause-nya dong, udah pasti, oke, berarti yang dibutuhkan, connector tentu, apakah, selain connector, apa lagi yang dibutuhkan? subjek, karena kata kerja ini kan butuh subjek, kira-kira mana? jawabannya paling cepat, yuk teman-teman, ada dua kata kerja, yang satu belum ada subjeknya, yang ini juga, mungkin belum ada, tapi kan, kalau udah ada dua kata kerja, bisa dipastikan ada dua clause-nya, tapi butuh connector, oke, gitu aja, connector, yang ada connectornya mana? A, salah, yang B, connector, because, yang D, ini, tapi because kita tetap sendiri, connectornya, gak bisa menjadi subjek, right? Jadi yang paling tepat apa? Gak ada subjek yang maksudnya di awalnya, pun juga gak bisa menjadi subjek, jadi kira-kira yang paling tepat apa? Ya B, udah, gak usah pusing-pusing memaham kalimatnya, sentence structure, analysis, menjadi kunci, gitu. Gitu. Yes. Gitu apa? Gitu apa? Kira-kira yang ada yang ditanyakan. All right, then, teman-teman boleh dikerjakan, tapi, boleh deh, kerjakan dulu deh, biar makin nempel ya, yang eksersis ini. Jadi ini adalah, adjective clause, yang bisa, connector, yang bisa menjadi subjek at the same time. Jadi berfungsi sebagai subjek juga. Contohnya ini, yang nomor satu kan betul. Oke. Ada kata kerja, is served. Oke, connectornya dead, tapi bisa menjadi subjek kan bisa. Oke. Kalimat utamanya apa? The ice cream. Oke, kata kerjanya, yes. Oke. So, it's correct. Number two, incorrect, kenapa? The cars are trying to enter the freeway system or line up. Oke. Ada kata kerja are line up, kata kerjanya are trying, subjeknya the cars. Oke. Tapi tidak ada connector di sini. Ya udah, salah aja. Ada dua kata kerja, tapi tidak ada connector. Udah, automatically, incorrect. nomor 3 sampai nomor 10. I'll give you 5 minutes sudah ya. Sambil mister mau minum dulu, izin. Oke, 3 sampai 10 ya, teman-teman. Silahkan. nomor 3 is incorrect. Betul sekali. Nomor 4, connector. Kira apa nih? Tidak. Kita nunggu teman-teman yang lain Connectornya who Tapi gak ada kata kerja disini Disini ada I have great Nomor tiga in correct Jelas ya Di setelah who-nya tidak ada kata kerja Jadi missing verb Nomor four ini Connectornya Indinya demand Tapi dianya pake which Jadi kurang tepat So it's another incorrect Kalau indinya udah betul Kata kerjanya ada ini, ada ini juga Subjectnya ini Mungkin boleh pake who ya Who just began Ini bisa pake who Anyway, nomor five Ada yang udah jawab In correct juga nomor five Yes, betul sekali Extra subject ya The door that leads to the fault It was Nah ini ada ini lah Harusnya tidak ada it ya Subjectnya that Kata kerjanya leads Subjectnya ini The door Kata kerjanya was Berarti it-nya harusnya dihapus So nomor five Betul In correct Good That was fast Number seven Oh sorry Number six dulu ya Oh ini apa? Udah betul ya Reported The neighbors Was trying Subjectnya Who Who kan bisa ya Jadi ini Connector dan subject Tapi who ini kan harus Menjelaskan seseorang Demandnya adalah Seseorang atau people Jadi nomor six Betul Good Number seven Another incorrect Betul sekali Gak ada connecternya disini Kata kerjanya ada Can only survive Bentar Saya apus dulu ya Can only survive Subjectnya Displans Oke Ada kata kerja Is Disini Oke Tapi tidak ada connector So nomor seven Incorrect Good Number eight Ada yang incorrect Ada yang incorrect Number delapan ini Extra subject juga ya Oke Ini kata kerja Miss Subjectnya The boss Oke Lalu Oke Ada connector disini Ada kata kerja Have surface Subjectnya Who kan bisa jadi subject Berarti kalau double Dengan day Jadi double subject So it's incorrect Karena extra subject Kelebihan subjectnya Who adalah adjective plus connector Yang bisa menjadi subject Jadi tidak dibutuhkan Kalau pakai who Mungkin boleh Number nine Number nine Correct Good Bagus ya Oke Ininya run Subjectnya the sales clerk Oke Kata kerjanya had Subjectnya Who Oke Boleh connector Dan subject Tapi dia harus menerangkan People Peoplenya adalah the The woman Oke Sudah betul So it's correct Last but not least Number ten Incorrect Betul sekali Amazing verb ya Which The shoes Wait Wait Nomor sepuluh ini Menarik nih Ya Teman-teman Mau tanya dong Yang jawab Incorrect Just to make sure Apakah teman-teman Jawabannya Incorrect Alasannya betul Atau enggak Kenapa Jawabannya Incorrect Number ten That's good Ada which Ada that Connectornya enggak hanya satu Jadi Kita harus Sadar Dalam K2K Mungkin saja Ada lebih dari Dua Klausa Tidak hanya satu Klausa Dua Klausa Tiga Klausa Sangat memungkinkan Empat Klausa Bahkan Lima Klausa Namun Tentu ada syaratnya Itu adalah Connector Nah disini Kebetulan Connectornya ada Dua Berarti Harusnya sih Kata kerjanya ada Tiga Cek aja Langsung Ini kata kerjanya Satu Kata kerja Dua Yaudah Langsung aja Ini pasti kurang Satu kata kerja Lagi Yaudah Berarti Kalau mau Dihapuskan Connectornya Satu Boleh Tapi harus Diubah Maknanya Lagi Tapi yang pasti Kalau sudah ada Dua Connector Harusnya ada Tiga Kata kerja Karena ada Tiga Klausa Kan Connectornya Dua Satu Klausa Satu Klausa Satu Klausa So Number Ten Betul Harusnya Banyak yang Betul Eksersize 12 Kalau Dari Lihat Kecepatannya Hebat Betul Semua Yes Good Yang lain Gimana Teman-teman Delapan Yes Well done Tujuh Enam That's totally Okay Tapi kalau Masih di bawah Lima Berarti That's okay Tonton lagi Video di Meeting-meeting Keberapa Ketika ngomongin Tentang Multiple Klausa Kalimat yang ada Dua Klausa Nah itu Ditonton lagi Dipelajari lagi Insya Allah Ini akan Coba Akan lebih Mengerti lagi Karena Sisa-sisanya Adalah Bagaimana Kita bisa Mengidentifikasi Connector A-nya Aja Gitu Ya Oke Kita cepat Langsung Ke yang Selalu Ditanya-tanyakan Tentang Reduce Close Sebenarnya Kalau teman-teman Tadi Sudah Paham Tentang Adjective Close Gitu Ya Disitu Sequency-nya Kalau Sudah Tahu Justru Itu adalah Jawaban Yang Biasa Digunakan Untuk Digunakan Yang namanya Reduce Close Oke Mister Coba Stop Share Di sini Ada sih Di modul ini Tapi ada penjelasan Yang lebih mudah Mister ada di Words Sudah siapkan In case Teman-teman Membutuhkan Nah ini sebenarnya Hubungannya adalah Dengan Pass Participle Lebih seringnya Yang namanya Reduce Close Itu ya Di konteks yang lain Banyak untuk dibahas Tapi Kita coba pakai Perspektif Adjective Close Yang sangat Gampang Pas Participle Dan Reduce Adjective Close Sangat Erat Kaitannya Tadi kita Sudah Ngerti Yang namanya Adjective Close Connector Nah Biasanya Yang biasanya Direduce Itu adalah Yang namanya Adjective Close Bentukannya Seperti apa Seperti biasa The book Which is being read By him Is very Interesting Nah Tentu juga Ada Faktor-faktor Konteks Kalimat Tapi Perspektif Ataupun Yang paling Gampang Ngeliatnya Dari Injective Close Connector Ataupun Injective Close By the way Ini slide Wordnya Sudah ada Di zoom Sudah Dengan Lihat Contoh ini Harusnya Teman-teman Sudah Tapi Mari kita Bahas Ada Sudah Cari Seperti biasa Ada Which is being read Connector Which Yang bisa menjadi Subject At the same time Kata kerja utawanya The book Subject Kata kerjanya Is very Interesting Kayak yang tadi Sudah dibahas Nah Reduce Close Ini Biasanya Menghilangkan Yang namanya Adjective Close Sehingga Oke Yang Menjadi Kalimat Akhirnya Ataupun Menjadi Final Kalimatnya Seperti ini The book Being read By him Is very Interesting Nah Peng Pengawatan Ketika teman-teman Lihat kalimat ini Kita lihat Kalimat yang ini Kalimat yang ini Nah Kita harus Lihat dalam Konteks Adjective Close Jadi kalau kita Lihat Oh mister Ini kata kerjanya Ada Is Oke Lalu Kata kerjanya Tidak ada lagi Karena Read Being read Ini In Being nya Nggak ada To be Nah kita Nggak sampai Situ Kita Nganalisis Selalu Berbeda Kalau udah Konteks Adjective Close Karena Kita sudah Tahu Ternyata Ada yang Namanya Adjective Close Dia Being read By him Ini Ini kan Menjelaskan Siapa The The book Dia ngasih Informasi Tambahan Terhadap Buku Buku Yang dibaca Gitu ya Yang sedang Dibaca Oleh Dia Itu sangat Menarik Nah dia Menerangkan Book nya Oke Sehingga kita Tahu Kalau dia Menerangkan The book Berarti Dia Adjective Close Berarti Kalau dia Bentuknya Being read Kita tahu Kalau di Adjective Close nya Dilebarkan Ataupun Ditunjukkan Akan ada Which is Being read Misalnya Gitu Oke Sekarang Kita tahu Kalaupun dia Menjadi Being read That's Oke Itu yang namanya Reduce Close Atau Dihilangkan Which is Jadi Perhatikan Ketika ada Kata-kata Yang aneh Misalnya Being read Ini kok Kayaknya Salah Tapi Lihat dulu Dia ngejelasin Sesuatu Enggak Oh dia ngejelasin The book Oh iya Ini Adjective Close Gitu Kita lihat Contohnya Yang lain The mad problem Which has been solved By him Is difficult Nah biasanya Sangat erat Kaitannya dengan Yang namanya Pasif Si Gitu ya Itu juga Jadi salah satu Informasi tambahan The mad problem Which has been solved By Nah ini kan kita Tahu sendiri The mad problem Dijelaskan oleh Which Which has been solved By him Is difficult Kalimat utamanya The mad problem Is difficult Oke Dia Which has been solved By him Ini kan menerangkan The mad problem Lalu Kita tahu sendiri Adjective clause Biasanya di reduce Oke Apa yang di reduce nya Connector Sama To be nya Biasanya Oke Which has been nya Dihilangkan Menjadi The mad problem Solved Is difficult Oke Nah ini Yang kita sering Ketemu Yang kita di Past participle Verb ed Atau verb 3 Yang Berdiri sendiri Tapi dia bukan Kata kerja Oke Di beberapa konteks Dia bisa menjadi Kata sifat Misalnya Discuss topic Topic yang Discuss Discuss Aduh Tulisannya Sampai Misalnya gini Discuss Topic Nah Discuss Topic Is about Apa misalnya Is about Politik Atau Is about Sport Nah Disini Kalimat ini Oke Discuss nya ini Dia berfungsi sebagai Kata sifat Oke Past participle Kata sifat Yang melengkapi Kata benda Topic Topic yang Didiskusikan Tapi dia juga Sebenarnya Kalau dilebarkan The topic Which is Being discussed Is about Sport Oke Tapi dia Di Reduce Nah Past participle Biasanya itu Adalah hasil dari Reduce Adjective Clause Oke gitu Namun Teman-teman sudah Nggak bingung lagi Demand problem Solve Ini jalan-jalan Misalnya Verb 2 Nah Kembali lagi Tadi Teman-teman sudah Tahu Oke Kalau dalam Menjadi Verb 2 Dia nggak Masuk nih Logikanya Kalimatnya Berarti dia Menjelaskan sesuatu The bad problem Yang Telah Di Solve Atau Di Pecahkan Itu Difficult Kalau ditanya Ada berapa Klausa disini Yang kalimat ini Klausanya sih Satu Tapi kalau kita Pecah lagi Sebenarnya Dengan adanya Adjective clause Ya sebenarnya Ada 2 Klausa Disolve ini Namun telah Direduce Jadi satu Kata Itu Past participle Solve Nah Jadi Reduce clause Ini adalah Bagaimana teman-teman Bisa Menganalisis Mencium Atau Yang melihat Menganalisis Mengidentify Kalau Kalau Ternyata Kata Kata Atau Kata Kerja Ketiga Ini Itu Adalah Bentuk Reduce Dari yang Namanya Adjective Clause Nah ini Mesti di Adjective Clause Tentu ada Bentuk-bentuk Yang lainnya Namun Dari sini Aja sih Harusnya Teman-teman Sudah Paham Bagaimana Penggunaan Ataupun Bagaimana Ada Kata Yang Dihilangkan Seperti Itu Oke So I do really hope That It was Clear enough For Understanding The Reduce Clause Tentu Jika dalam Kontes Kalimantan Kalimantan Yang lain Akan Berbeda Tapi Basic Konsepnya Sama Seperti Itu Kenapa Ada Reduce Clause Bahkan Di slide Yang Ataupun Di modul Yang Teman-teman Pakai Disitu Ada Penjelasan Yang Lebih Jelas Lagi Dalam Contoh Contohnya Gitu Gak Hanya Di Adjective Clause Is Everything Clear Everyone Tapi Biasanya Emang Di Adjective Clause Doang Jadi Who Is Waving Ada Contohnya Which Was Written Jadi Written Doang Who Is Waving Jadi Waving Doang This Is On The Table Jadi On The Table Doang Jadi Sudah 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 Jelas Karena Teman-teman Sudah Ngeti Yang Namanya Reduce Adjective Clause Sorry Adjective Clause Is Everything Clear Everyone Clear Thank God Right Unfortunately Kita jadi Nggak bahas Reading hari ini Mister juga Mohon maaf Tapi mudah-mudahan Insya Allah Cukup kok Di pertemuan 18 19 Atau bahkan Mungkin Di 20 Setelah nanti Mister Menjelasin Technical Things Buat Final Testnya Kita baru Masuk Ke Testnya Oke Jadi kita akan Ada 3 meeting Lagi Sampai kita Akhir Dan kita akan Gunakan Fokus Untuk Reading Apakah Cukup Mister Cukup kok Kalau Reading Kita It's all About Strategy Lagi Dan sisanya Yes Emang Tentang bagaimana Teman-teman bisa Memahami Kata-katanya Di Textnya Oke If there is No question Anymore Thank you so Much for Today I have Another Class So I'll See you Tomorrow In the last Section Of Toffle Which is Reading Until Then Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good night And Have a good Dress Everyone Bye Bye You're welcome Kak Bye Bye Bye